Momen ini saya benar-benar ingin menghimbau setiap orang yang mau ke Amerika itu coba pikir lagi. Terus kalau ada yang... Kalau memang saya harus mati di tangan anak saya, ya nggak apa-apa. Yang penting saya sudah lakukan yang terbaik. Gitu aja, simple. Terakhir saya bikin surat ke Presiden. Saya benar-benar minta bantuan karena buat saya itu uang kerja keras, gitu loh istilahnya. Terus akhirnya cuma dikasih keputusan. Akun Anda sudah kosong gitu aja. Ya sedih. Untuk nanti pensiun, untuk kasih ke anak-anak, gitu. Hilang gitu aja. Kan kalau dirupiahkan 1 M lebih. Halo, selamat sore. Saya Veronica. Saya tinggal di California. Kebetulan saya sendirian. Jadi saya mau share keadaan apa yang sudah saya alami di Amerika dengan sebenar-benarnya. Saya seorang ibu rumah tangga tadinya yang sudah punya hidup baik di Indonesia tapi sesuatu boleh terjadi sampai bisa semuanya habis dan terpaksa saya pindah ke Amerika. Waktu itu sebenarnya saya mau healing aja dan juga cari inspirasi akan kerja apa di sana, begitu. Setelah 6 bulan, saya mau balik lagi ke Indonesia. Ternyata kondisi ekonomi keluarga kami tambah hancur. Akhirnya saya bertahan di sana. Karena kebetulan saya dari dulu itu bisnis saya beli rumah jelek, terus saya bangun, saya jual lagi. Jadi transaksi saya memang uang besar dari dulu. Terus suami saya juga di bank mandiri waktu itu. Tapi ya karena kurangnya hikmat dan pengetahuan tentang pengelolaan uang, kita ditipu sana-sini, sana-sini sampai ke titik cero. Enggak, saya sendiri. Tadinya saya cuma mau lihat-lihat dulu, 6 bulan saya mau balik. Ternyata pas mau balik kok semua uang, termasuk masih ada ratusan juta yang di tempat teman waktu itu mau dikembalikan, tapi tetap juga gak bisa kembali, malah digagalkan oleh suami saya itu. Akhirnya demi anak tiga, saya bertahan di Amerika, terus mencari surat-surat resmi. Karena saya memang tidak mau melanggar aturan, saya selalu ingin legalitas yang jelas. Akhirnya saya mengajukan pada pemerintah Amerika dan disetujui, saya tinggal di sana, dikasih work permit, saya bekerja di Amerika sampai sekarang. Awalnya, karena saya belum punya surat, saya ketemu orang Indonesia di sana, bekerja di restoran. Tapi 6 bulan saya keluar, karena saya mau pulang waktu itu. Juga tidak mudah kerja di restoran, sangat berat buat saya. Karena saya gagal pulang, akhirnya saya coba cari kerja yang ringan, kayak di Nanny, sambil menunggu surat resmi keluar, untuk bisa bekerja di sana. Kalau kerjaan yang Nanny itu, karena saya belum punya surat resmi waktu itu, ya biasa di sini dulu kita punya Nanny, sekarang di sana harus jadi Nanny, ya berat. Tapi ya gimana ya, saya terima responsable, karena saya punya tiga anak yang harus dinafkai, di sekolah lain. Ya saya lakukan itu. Namanya ikut orang, dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam, kita harus stand by. Kebetulan juga orang Indonesia kan, kita belum ada surat. Jadi kalau ikut orang asing, mesti harus ada surat resmi. suami saya maaf kata, sekarang mantan ya, dia tidak punya hikmat yang tinggi, tidak pernah mau belajar dari kesalahan, karena orang yang mau belajar dari kesalahan hidup, itu pasti akan lebih baik hidupnya. Jadi saya nggak tahu kenapa, dia nggak berpikir ke sana. Jadi seolah-olah bangga dengan kiriman-kiriman yang saya kirimkan tiap bulan. Gitu aja. Saya memang nggak mau pulang, karena demi tiga anak saya. Karena kalau saya pulang ke Indonesia, waktu itu saya nggak bisa apa-apa. Karena mantan suami saya itu, sumak mengandalkan pensiun, dan dia senang sekali menolong keluarganya. Jadi malah minus dan minus dan minus. Saya berjuang untuk anak saya aja. Bisa, bisa lebih banget. Satu anak saya kirim tiga juta, waktu itu yang kecil masih SMP, yang besar masih SMA waktu itu. Untuk bayar kos, untuk uang saku, uang kuliah, kendaraan, untuk mundar-mandir, rumah saya beliin untuk anak saya itu juga. Kalau boleh saya ceritakan, karena saya habis kena musibah yang kena skam itu, anak saya sangat kecewa, dia marah sekali, dia mau bunuh saya. Tapi karena saya orangnya, nggak takut mati, artinya saya mati nggak apa-apa, karena Tuhan sudah bersama saya. Jadi saya nggak apa-apa. Saya paling nangis dan berdoa. Ancaman-ancamannya ada di sini. Tapi saya tetap bawa mereka berlibur. Saya berusaha untuk healing untuk semua. Karena saya menyadari juga, kalau anak saya itu stres. Saya tinggalin stres, babaknya juga nggak bisa dipakai panutan. Tapi setelah dua minggu bersama mereka, ya saya dikasarin, saya berusaha mengajarkan, saya memang ngomong, ini mamamu yang melahirkan kamu, kenapa mama cuma berhak untuk memberi uang, memberi kesenangan kalian? Kenapa mama nggak berhak mendidik kalian, menjadi orang-orang yang benar? Memang saya tanyakan itu juga. Saya beliin apa yang mereka mau, yang sekiranya saya bisa. Terus akhirnya, tanggal 10, saya bersama mereka, anak saya kok minta, ayo lihat rumah yang mama beliin itu. Itu di Purwakarta. Terus saya lihat, memang kondisinya saya stres. Jadi rumah itu nggak dirawat. Setelah dia graduation August kemarin, 2023, dia tinggal di rumah itu sama bapaknya. Kondisinya sedih, kotor, yang kayak gitu. Padahal udah saya renovasi waktu saya dari sana, kok tetap kayak gitu. Akhirnya udah, sekarang kamu ke Bekasi aja, saya mbakmu. Jadi sekarang anak saya sama, anak saya yang perempuan di Bekasi. Terus saya coba beliin apartemen. Tapi saya juga belum bayar lunas, karena saya mau balik lagi ke Amerika. Karena uang udah hilang, saya mau ambil dana pensiun saya aja untuk bayar itu. Yang saya simpen selama ini. Artinya kalau 11 tahun di sana, warga negara di sini? Saya sudah warga negara sana, tapi saya ya tetap cinta Indonesia. Jadi setiap tahun saya tetap visit keluarga di sini. Saya juga tinggal di sana, akan lebih safe kalau saya itu warga negara sana. Saya sendirian. Karena di sana itu banyak sekali orang-orang nggak bertanggung jawab. Jadi banyak sekali laki-laki yang suka merusak perempuan independen, perempuan sendirian, yang nggak ada suami, nggak ada laki-laki. Biasanya mereka merayu dan mungkin akan jatuh. Tapi kalau mereka itu American citizen, biasanya akan dilindungi. Apalagi dari Asian gitu, orangnya yang nurut-nurut. Oh itu sangat empuk banget untuk ditipu. Biasanya mereka merayu, I love you. I want to help you. Aku mau menikahi kau gitu. Supaya dapat surat kayak gitu. Bagi orang-orang yang nggak punya surat di sana. Terus mereka nanti hidup bersama. Terus perempuannya yang menghidupi. Yang bayar rent. Ya gitulah. Memang keadanya kayak gitu. Tapi harapan perempuan itu kenapa mau melakukan rata-rata karena ingin dinikahi dan punya surat. Itu aja. Saya kerja banyak. Saya di healthcare. Saya pernah kerja di Tesla. Saya pernah di farmasi karena saya mengambil farmasi kelas dulu di Amerika. Jadi saya memang orangnya aktif. Karena saya nggak mau terlalu bergaul yang nggak ada gunanya. Waktu saya cuma untuk menyembah Allah dan bekerja. Jadi waktu saya bekerja itu di beberapa tempat itu saya cari yang lebih comfortable. Terus yang lebih waktunya itu bisa saya sisihkan untuk membantu orang lain. Dalam arti pelayanan itu. Jadi saya bisa manage waktu saya sendiri. Jadi saya lebih memilih ke healthcare. Saya bergabung dengan Ascent Care. Saya bergabung dengan Care Indeed. Dan mereka suka banget dengan pelayanan saya gitu. Karena saya lebih senang company care. Jadi nganter mereka ke dokter appointment, ngambilin obat ke farmasi, appointment ke salon, ke restoran, nganter mereka. Jadi saya bawa dengan mobil saya atau mobilnya mereka. Itu 12 jam rata-rata per orang. Jadi saya udah dapet overtime selalu. Jadi saya bikin uang ya bisa dibilang cukup. Kalau 1 jam 25, itu 8 jam, itu kan regular price. Maksudnya 25 x 8. Terus nanti akan ada overtime. Overtime itu kan yang 4 jam itu, 1,5 kali. Memang kalau dilihat uangnya gede, 37 x 4 aja sudah 100 sekian ya. Sudah 300 lebih kan. Berarti kan sudah 4 juta. Berapa itu? Bisa 5 jutaan kan sehari. Tapi potong pajaknya kan saya gede juga. Karena saya single, potong pajaknya hampir 3, 5, 40 persen. Akunannya tadi kena scan. Terlupa. Kalau itu gimana bisa jadinya? Ya itu karena saya biasa nabung, benar nabung di bank. Tapi saya juga buka account investment. Jadi saya selalu taruh di investment. Dan mungkin ini kecerobohan saya dulu. Makanya ini hati-hati buat semua orang lah. Bukan hanya semua wanita yang di sana. Kalau kita punya investment, tolong jaga hati-hati. Kalau emang kita rugi, nggak usah mengeluh. Kayaknya saya pernah mengeluh di Instagram saya. Karena tahun 2022, itu saya rugi Rp180 ribu. Itu saya cut-cut-cut gitu. Terus pas waktu itu, saya ngeluh di Instagram. Ah, kenapa ini kok? Harga semua turun gitu. Mungkin scam itu udah ngeliat saya sejak dari itu. Terus dia berusaha baik melalui WhatsApp. Dia text terus, I really want to help you. You just lose your money. Kayak-kayak gitulah. Pokoknya jadi best friend gitu. Profilnya juga wanita cantik yang anggun. Saya percaya. Terus dia bilang, I'm an advisor trading. Kayak-kayak gitulah. Pokoknya merayu biar ibu dapat untung besar dari Bitcoin. Kayak-kayak gitu. Terus akhirnya, saya ngikutin dia. Saya buka account. Waktu itu Rp55 ribu pertamanya. Terus, dari account investment Robinhood, saya masukkan ke situ. Terus saya trade. Selama dua minggu, jadi Rp78 ribu. Saya trade sendiri. Padahal dia bilangnya mau bantuin. Karena saya udah biasa trading dari dulu. Ternyata, setelah waktu mau diambil, uangnya, account itu di-block. Gak bisa dibuka. Frozen kayak gitu. Jadi aku dia bingung kok. Gini. Stress juga. Buat aku itu trade gede. Karena mau dibawa pulang untuk kasih anak-anak, untuk kasih modal anak-anak gitu. Akhirnya ya, saya report polis terdekat. Report ke cybercrime, FBI. Malah jawabannya, karena Ibu belum 60 tahun. Jadi kita gak bisa bantu. Jadi saya sedih di situ. Terus akhirnya, terakhir saya bikin surat ke presiden. Saya benar-benar minta bantuan. Karena buat saya itu uang kerja keras gitu loh. Istilahnya. Terus akhirnya cuma dikasih keputusan. Account Anda sudah kosong gitu aja. Ya sedih. Untuk nanti pensiun, untuk kasih ke anak-anak gitu. Hilang gitu aja. Kan kalau dirupiahkan, satu M lebih. Itu juga sedih buat aku. saya selalu ingat dengan teman-teman saya juga sebelum saya pulang ke sini, mengingatkan ada ayat yang mengatakan ini adalah memang gejala dunia. Jadi di 2 Timotius 3 ayat 1-5 memang itu kondisi gejala alam. Bahwa sebenarnya kiamatnya sudah dekat. Gitu ajalah bahasa kasarnya. Jadi anak gak menurut orang tua, orang cinta uang, manusia cinta uang, itu sudah gejala alam. Jadi kalau kita yang masih bisa diingatkan, masih bisa ingat, oke aku kehilangan mungkin karena ketelidoran aku, terlalu percaya sama orang. Nanti lain kali jangan terlalu percaya sama orang. Terus berdoa, terus mau tuntunan Tuhan gitu aja. Jadi saya begitu menyadari, ya saya nangis kok anak saya seberani ini, mau membunuh ibunya segala macam, saya nangis pasti. Tapi ya saya terus kembalikan. Kalau memang saya harus mati di tangan anak saya, ya gak apa-apa. Yang penting saya sudah lakukan yang terbaik. Gitu aja, simple. Sakit sih sakit. Iya, karena gak ada orang yang nolong dengan tulus gitu loh kayaknya. Misalnya kayak saya dipaksa orang. Akhirnya saya lapor ke polisi. Polisi juga gak nolong kok. Itu udah normal di sana. Saya pernah kena sexual abuse. Tapi akhirnya saya lari sendiri mencari kontraan yang lain gitu. Dengan sesama wanita gitu. Padahal tadinya sebelum saya pindah ke tempat itu, karena kan awal-awalnya saya mulai meninggalkan bos saya yang tadinya mau menikahi saya itu dulu orang kaya banget. Itu memang terpaksa harus saya tinggalkan. Karena banyak wanita yang datang gitu. Dan itu sangat mengganggu saya. Lebih baik saya kan sendiri. Karena kalau baru, baru mulai cari kontrakan itu gak bisa. Kita langsung dapet apply apartemen terus di-approve gitu gak. Prosesnya panjang banget. Lihat kredit skor kita, segala macem. Jadi saya share apartemen. Waktu itu ada yang menawarkan. Tapi sebelum masuk, saya udah ngomong, tolong anggap saya seperti kakakmu. Karena dia anak muda gitu. Jadi kita bersaudara. Terus setiap weekend ya, tetap saya bawa kamu ke gereja untuk menjadi benar gitu. Saya udah tanyakan itu semua. Oh iya ya, tentu saja gitu loh. Tapi ternyata enggak. Dia mulai merayu itu setelah hari kedua. Oh, you're a good woman. I really want to help you. I really want to marry you. So you can get paper. Gitu-gitulah pokoknya. Tapi kan saya udah punya batasan. Tapi kenapa dia maksa gitu loh. Nah waktu maksa itu, saya sampai stress. Saya ke rumah sakit, treatment dengan psikiatris segala. Tapi ya nyatanya polisi ya enggak bantu kok. Saya laporin. Jadi saya terus langsung cari tempat lain, yang ada wanita tempatnya seperti apa, enggak saya lihat lagi. Yang penting saya pindah. Itu yang mau saya pesankan di sini. Karena kasihan, saya dengar orang sudah jual rumah untuk mencari agent. Agentnya lari. Itu kan kasihan banget. Mendingan yang udah di sini, diuri-uri, maksudnya dibina, dihati-hati manage. Karena sebenarnya di sini tuh, makan enggak ngeluarin uang pun bisa. Cuma di sini memang harus hati-hati. Oke, selama liburan saya ke sini, saya melihat banyak orang yang ingin dipuji manusia. Artinya, kalau orang sudah merasa comfortable, punya mobil, punya hidup yang baik, itu rasanya ingin pamer dengan orang lain. Itu sebenarnya orang dunia. Tapi kalau orang yang beragama, mereka cukup berterima kasih pada Tuhan apa yang kita punya. Dan yaitu tadi, kita bisa makan yang Tuhan sediakan. Misalnya kita nanam beras. Atau kalau nggak punya nanam, ya belilah. Tapi kita bisa nanam buah, bisa nanam sayur, bisa piara ayam buat makan kita sehari-hari, bisa piara ikan. Bener loh, di sini tuh hebat loh. Saya setelah pensiun 67 tahun, di usia saya sekitar 7,5 tahun lagi, mungkin kalau boleh, saya akan istirahat di sini, di Indonesia. Ia lho, saya nggak nyangka itu. Tapi buat saya, itu biasa. karena orang ingin bertahan hidup di sana, kalau benefitnya sangat bagus memang, 401k, insuransi kesehatannya, selerinya juga bagus. Cuma karena saya sudah punya farmasi job, terus saya nggak mau terlalu bersaing, karena saya juga masih aktif di kegiatan saya untuk kerohanian, jadi saya tinggalkan yang res. Kalau saya pensiun nanti, masih ada sekitar 8 tahun lagi, saya hanya akan mengajar orang-orang hidup yang benar. Cuma itu. Karena saya punya pensiun, biar aja saya nikmati apa adanya, dan bersyukur, dan terus mendoakan supaya 7,5 tahun nanti, anak-anak saya sudah bekerja baik di Indonesia, atau mempunyai usaha yang baik. Gitu aja, simple. Yang jelas hidupnya harus benar, di jalan Allah, supaya negara kita Indonesia jadi negara yang baik secara rohani, dan secara usaha. Kalau boleh saya sampaikan, bagi ibu-ibu yang berekspektasi tinggi untuk bisa kerja di Amerika, itu sebenarnya tidak mudah. Jadi harus benar-benar hati-hati, terus dipikirkan kebenarannya dulu, apa benar sih kalau saya bisa di Amerika, terus kerja, bisa dapat surat, atau gimana. Tolong itu semua dipikirkan, karena sangat tidak mudah. Jadi kalau memang legal, misalnya ada saudara yang petition gitu, ya nggak apa-apa di sana, memang bisa dapat kerjaan. Di atas 18 tahun, sudah pasti bisa dapat kerja. Tapi kalau nggak, ya tolonglah jangan asal berangkat. Itu sangat bahaya. Terus juga untuk yang sudah tinggal di sana, ya jangan mudah percaya dengan omongan-omongan manis dari WhatsApp, dari Facebook gitu, karena semua itu kadang-kadang cuma scammer gitu loh. Yang akhirnya ya merugikan kita sendiri. Baik, sampai di sini. Jadi saya Veronica, yang akan kembali tanggal 26 besok kembali ke California, karena saya tinggal di sana. salam buat semuanya. Jangan pernah bermimpi, atau memimpikan hal-hal yang tidak mungkin, tapi benar-benar terus teliti, sebelum melakukan sesuatu. Terima kasih. Selamat sore.